Halo, apa kabar anak-anak? Tentu semuanya sehat-sehat aja ya. Seberharap di rumah pun tetap sehat, tetap kuat menjalani semua aktivitasnya. Di rumah jangan lupa kita tetap berolahraga baik di pagi hari maupun di sore hari. Dan juga tidak lupa makan makanan yang bergizi, bervitamin. Dan juga jangan lupa minum air putih yang sebanyaknya. Oke anak-anak, untuk kali ini pelajaran materi kelas 6, itu catatan penjas, catatan 3-nya ya. Catatan 3-nya ini sudah pernah sekirim di tanggal 5 Januari 2021 di GCA. Oke, bagi yang anak-anak yang sudah mencatat, tidak perlu lagi mencatat, akan tetapi kirim segera ke GCR-nya, catatannya ya. Untuk materi kali ini, saya akan mereview catatan 3-nya. Oke, catatan 3-nya itu dari 1 sampai 11 poin. Setelah itu, setelah itu, habis mencatat, seakan memberikan lagi tugas-tugas bernilai. Oke, tugas bernilainya 1 sampai 10 saja. Tugas bernilainya ini dari, materinya dari catatan 3. Oke, anak-anak sudah paham ya. Tugas bernilainya ini wajib dikumpul juga, dikirim melalui GCR-nya. Oke, ya. Oke, saya akan melanjutkan. Akan poin pertama dari catatan 3. Oke, poin pertama. Senam irama atau rikmik adalah gerakan yang diiringin dengan irama hitungan atau ketukan. Oke, seperti gambar tertera, ini disebut gerakan senam irama. Gambar pertama ini melakukan gerakan tangannya ke atas dan ke bawah. Yang gambar kedua, gerakan tangan ke samping dan ke kiri, kanan-kiri. Nah, gerakan senam ini memerlukan bantuan seperti lingkaran ya, anak-anak. Oke. Next. Yang poin kedua, narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Ini obat terwarang ya, anak-anak ya. Anak-anak hanya perlu tahunya saja. Oke, poin yang ketiga. Contoh latihan senam lantai adalah headstand. Oke, nanti saya kasih jabat apa itu. Poin keempat, melakukan senam lantai dilakukan dengan bantuan alat atau teman. Oke, yang kelima, poin kelima, handstand. Nah, ini dia. Handstand adalah gerakan berbalik badan dengan bertumpu kedua tangan. Oke, ini macam-macam senam lantai. Bentuk senam lantai itu seperti pemanasan, peregangan ya, anak-anak. Seperti contoh ini, gambar macam-macam senam lantai atau headstand. Oke, melakukan senam lantai dilakukan dengan alat atau teman. Nah, ini alatnya. Seperti, apa ini, balok atau bantuan kayu ya. Papan, biar bisa dilompat. Ataupun teman. Seperti gambar yang ketiga ini. Jadi, teman memegang kita. Oke, ini untuk gerakan keseimbangan. Oke, gerakan handstand ini seperti handstand ya. Gerakan handstand itu gerakan awalnya berdiri tegak. Itu berbalik badannya dengan bertumpu kedua tangan. Oke, dan anak-anak di rumah jangan dicoba dulu. Ini harus ada pantauan gurunya atau orang tua ya. Oke, next. Yang poin ke-enam. Alat bantu untuk senam lantai adalah matras atau peti lompat. Nah, yang tadi ya, ini matras. Bentuk matrasnya. Yang kedua, peti lompatnya. Ini peti lompat untuk kita biar dapat melompat. Ini melatih kekuatan otot kaki. Oke, next. Poin ke-7. Sebelum melakukan olahraga, sebaiknya melakukan pemanasan. Oke, bentuk pemanasan seperti ini ya, anak-anak. Seperti gambar. Baik, dia dari kepala duluan. Ini peregangan kepalanya. Tangan. Ya, baik tangannya di samping, ke kanan-kiri, ke belakang. Nah, ini dia. Bentuk kaki untuk pinggangnya. Oke, banyak ragam untuk melakukan pemanasan. Fungsi pemanasan itu untuk mencegah cedera pada saat berolahraga. Oke, paham ya, anak-anak? Next, poin ke-8. Teknik-teknik dasar permainan bola volley adalah service. Passing, blocking, dan smash. Apa itu service? Nah, service terbagi atas ada dua ya. Ini service di bawah, tangan di bawah. Posisinya begini ya. Dan service atas. Ini dalam bola volley. Oke, passing. Ini passing atas maksudnya Permain-pemain memberikan bola untuk kawannya untuk melakukan smash. Oke, gerakan smash ini dia. Seperti gambar tetra. Oke, anak-anak? Oke, next. Sembilan, blocking. Adalah usaha menghalangi atau membendung agar bola tidak melewati net. Nah, artinya gambarnya seperti ini ya, blocking. Ini ya, menghalangi agar bola tidak sampai masuk ke lapangan dia, lapangannya. Oke, anak-anak ya. Ini dalam bentuk permainan bola volley. Oke, next. Poin ke-10. Peregangan. Dilakukan agar otot tidak kaku sebelum melakukan latihan lebih berat. Dan menghindari cedera. Oke, ini dia. Bentuk peregangan. Itu baik dari tangan, pinggang, kaki, punggung, bahunya ya. Seperti gambar tetra. Masih banyak lagi bentuk peregangannya. Ini salah satu contohnya saja sekasih ya. Oke, next. Poin ke-11. Bentuk latihan fisik dapat berupa latihan sirkuit atau latihan interval. Nah, ini bentuk latihan sirkuitnya. Artinya apa, anak-anak? Di dalam bentuk sirkuit ini, berbagai macam bentuk kegiatan olahraganya. Baik itu jumping, push up, sport ya. Itu baik bentuk bantuan kursi, keseimbangan, banyak ragamnya. Ini salah satu contohnya saja ya. Oke, baik anak-anak. Sampai di sini untuk materi pelajaran kita, catatan 3, kelas 6. Untuk catatannya dan tugas bernilainya, seharap dikumpulkan segera ya sebelum netlinenya. Oke, anak-anak. Sampai di sini semateri pelajaran kita. Oke, selamat pagi. Bye. Sampai jumpa.